Ekspresi tenang pengemudi Fortuner usai tabrak remaja di kembangan hingga terpental, ngaku mengantuk. Di media sosial Twitter beredar foto Kevin Stepansalim, pengemudi Fortuner seusai menabrak remaja perempuan bernama Nazala Alfiani di Jalan Pesanggerahan Raya, Kembangan, Jakarta Barat pada Senin 23 Oktober dini hari, tepatnya pukul 2.50 waktu Indonesia Barat. Pantauan Tribun Jakarta, foto tersebut diunggah oleh akun Twitter at mazzini underscore GSP pada Rabu 25 Oktober. Di foto tersebut terlihat Kevin Stepansalim duduk terdiam tanpa ekspresi di dalam mobilnya. Akun Twitter at mazzini underscore GSP menyebut, saksi mata di lokasi kecelakaan mengatakan Kevin Stepansalim tidak ada usaha untuk menolong korban. Nazala Alfiani akhirnya dibawa ke rumah sakit oleh pengendara lain yang kebetulan lewat. Pelaku Kevin tidak ada inisiatif untuk turun apalagi menolong korban. Sama sekali tidak ada niat menolong, sampai warga di depan dia pun heran. Akhirnya korban dibawa sama pengendara yang kebetulan lewat dan saya juga ikut antar ke rumah sakit. Tulis akun Twitter at mazzini underscore GSP. Pasal lantas Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Muhammad Sigit Purwanto mengatakan, Kevin Stepansalim sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu diputuskan usai pihak saat lantas Polres Metro Jakarta Barat melakukan gelar perkara. Hari ini kami naikkan status yang awal mula dari saksi, kami naikkan status menjadi tersangka setelah kami lakukan gelar perkara di Polres Metro Jakarta Barat. Katakan saat lantas Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Muhammad Sigit Purwanto pada Rabu 25 Oktober. Pihaknya kata Sigit telah melakukan olat TKP dan serangkaian penyidikan. Sang sopir pun telah dites urin. Hasilnya urin negatif narkoba, keterangan pengemudi Fortuner mengaku tirinya mengantuk saat kejadian hingga mengakibatkan terjadinya laka lantas. Tambahnya, Kevin Stepansalim disangkakan dengan Pasal 310 Ayat 1 Ayat 3 Juntuh Pasal 283 Juntuh 229 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAG. Diberitakan sebelumnya, peristiwa itu bermula ketika Nazala sedang duduk di atas jog sepeda motornya yang diparkirkan di pinggir jalan. Nazala bersama seorang pria yang berdiri di trotoar sambil menghadap ke arahnya. Kemudian, mobil Fortuner yang dikemudikan Kevin Stepansalim melaju di jalan tersebut. Kendaraan jeep Toyota Fortuner dikemudikan oleh Kevin Stepansalim melaju dari arah selatan ke utara. Ungkep Sigit saat dikonfirmasi pada selasa 24 Oktober kemarin. Sesampainya di dekat toko buah, Alvarez menabrak orang sedang duduk di atas sepeda motor. Tambah dia. Nazala terpental cukup jauh. Pria yang bersama Nazala langsung berlari menghampiri. Korban masih dirawat di rumah sakit kecelakaan tersebut menyebabkan Nazala luka-luka akibat terpental kejalanan. Dia terluka di kepala, tangan, dan perut. Untuk korban Nazala masih dirawat di rumah sakit Pondok Indah masih dalam perawatan. Enggak kritis, mudah-mudahan cepat sembuh dan sehat kembali, ucap Sigit.